Sebuah video seorang wanita yang menggunakan alat pelindung diri terlihat sedang membagikan surat hasil rapet tes antigen di bus viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 38 detik itu terlihat wanita itu memegang sejumlah kertas. Kemudian dia membagikan surat bebas COVID-19 dengan menyebut nama-nama penumpang tersebut. Laki-laki yang merekam video lantas bertanya berapa harga yang harus dibayar. Kemudian dijawab Rp90.000 dan suratnya berlaku selama 24 jam. Karena mengetahui dirinya sedang direkam, wanita tersebut terlihat tidak suka. Dari rekaman video tampak di kaseh depan bus jurusan Padang, Paryaman, Bukit Tinggi, Padang, Panjang, Payakumbu, Sumatera Barat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Sotianto membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Satake, peristiwa itu terjadi di dalam bus di kilometer 33 res area Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Satake menyebutkan bus tersebut hendak menyeberang ke Merak melalui pelabuhan bakau huni. Menurut Satake, pihak klinik mengaku penumpang di bus itu melakukan rapid anti-gang. Setelah itu mereka langsung naik lagi ke atas bus sembari menunggu hasilnya. Setelah hasilnya keluar dan dibuatkan surat keterangan, petugas rapid membagikan surat keterangan kepada para penumpang yang non-reaktif sambil meminta biaya pemeriksaan.